Ditinggal penggunanya WhatsApp, batal menerapkan kebijakan privasi barunya dan memutuskan untuk memperpanjang waktu pembaruan hingga 15 Mei 2021. Kebijakan privasi terbaru sedianya berlaku mulai 8 Februari 2021. Namun WhatsApp mendapati banyak penggunanya yang kebingungan, hingga mengarah pada disinformasi yang menyebabkan pengguna meninggalkan aplikasi perpesanan tersebut. Perpanjangan waktu akan digunakan WhatsApp untuk meluruskan disinformasi agar penggunanya memahami dengan jelas terkait pembaruan kebijakan privasi ini. WhatsApp menekankan bahwa kebijakan privasi yang baru tidak mempengaruhi chat ataupun percakapan antar akun maupun grup pengguna. Pembaruan yang lebih menyasar akun bisnis menyertakan opsi yang harus dimiliki orang untuk mengirim pesan ke akun bisnis dan memberikan transparansi lebih lanjut tentang cara mereka mengumpulkan data. Meski banyak ditinggalkan, namun WhatsApp mengaku tidak akan ada akun pengguna yang dihapus pada 8 Februari 2021 mendatang. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.